Sejeron gitu, nempatan hasil penghadap nadina cangkingan sehelaan Pilgub Jabara 2018, calon Gubernur Jawa Barat T.B. Hasanuddin Jembar H.T. Tumarimah. Kahasan gitu, menenehna T.B. Hasanuddin, nabilu jengken pasangan Ridwan Kamil, UU Ruzanul Ulum, anupun jul dumasarkan hasil sehelaan. Dumasarkan hasil cangkingan sehelaan pasangan calon Gubernur Jawa Barat, turta Wakil Gubernur Jawa Barat nomor undi 2, T.B. Hasanuddin Anton Karlian, nempatan posisi penghadap nadina diantara tilu pasangan Sejena. Sejeron gitu, pasangan Ridwan Kamil, UU Ruzanul Ulum, nyengking suara pangreana, turta pikir sehelaan pun julbatan tilu pasangan Sejena. Senajan nempatan hasil penghadap nadina cangkingan sehelaan T.B. Hasanuddin Jembar H.T. Eta halte ditembrakan ku T.B. Hasanuddin di kantor DPD-PDI Perjuangan Perbopo Pasusore. Semalah Kang Hasan, Kitungaran Lomana, T.B. Hasanuddin, bugar rancang nempungan Ridwan Kamil, pikir ngawili jengken kapun julanana, senajan kekara diumumkan secara resmi ku KPU dinat tanggal 8 Juli. Setelah ada quick point yang hampir 100 persen itu, kemudian kami menilai, kami melihat bahwa suara kami tidak cukup untuk menjadi talon Gubernur Jawa Barat. Ya sudah, saya harus realistis. Masih banyak pekerjaan, masih ada di pilpres, masih ada juga pil leg, dan itu dalam satu tahun tugas kami ke depan di situ. Kami mengucapkan selamat tentu kepada pemenang yang belum secara pasti, karena harus melalui perhitungan yang real, siapapun nanti kami punya tradisi. Ya kalah harus menghormati pemenang dan dukung yang menang untuk membangun Jawa Barat sebutuhnya. Kiwari T.B. Hasanuddin Anoogeng Alungguh, Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat, bakal musir kendai panitena nanang mengurus mesin partena dengan mabag pemilihan calon legislatif turtapil pres tahun 2018. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat sebutuhnya. Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat sebutuhnya.